Rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora kemarin bagaikan tersungkur. Rumah tangga yang sepatutnya diuruskan oleh kedua-dua pihak yaitu Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Namun sejak kebelakangan ini banyak pihak lain yang mencampuri urusan mereka berdua. Bukan itu saja, netizen turut mengungkit kisah silam Rizky Bilar seolah-olah mahu menyedarkan Lesti Kejora bahwa wajar dia pergi. Bagaimanapun, Lesti Kejora ternyata tidak menelan pandangan negatif netizen seolah-olah sudah nekat dengan pendirian sendiri. Dengan peraninya, Lesti Kejora menarik balik laporannya supaya suaminya Rizky Bilar bebas dan segera dapat bertemu dengan keluarganya. Bilar yang mengetahui Lesti telah menarik balik laporannya supaya dapat menghirup udara segar bermula segera menyatakan permohonan maafnya di hadapan kru media yang membuat liputan. Saya memohon maaf, saya tidak terhingga kepada istri saya. Terima kasih karena menerima saya kembali, karena memberi peluang kepada saya untuk memperbaiki diri menjadi kotua keluarga yang lebih baik kata Rizky Bilar dalam video yang dimuat naik akun Instagram alias lempah gosip pada Rabu 19 Oktober 2002. Wartawan yang membuat liputan segera mengusik Lesti Kejora dan Rizky Bilar sehinggalah mereka berdua akhirnya melakukan adegan romantik di kalayak ramai di mana kelihatan Lesti terlebih dahulu mencium tepak tangan suaminya. Kelihatan Lesti tersenyum sambil mencium tangan Rizky Bilar Rizky Bilar melakukan perkara yang sama dia bergilir-gilir mencium tangan istrinya tidak cukup dengan itu Rizky Bilar segera memeluk istrinya Lesti Kejora dan mencium kepalanya semestinya inilah saat yang ditunggu-tunggu peminat mereka bukan sahaja peminat malah wartawan yang kelihatan teruja melihat adegan di hadapan mereka sejuk cinta Leslar kembali mekar sorak seorang wartawan yang membuat liputan detik ini juga seolah menjawab temumahan pihak di luar sana tentang kesinambungan hubungan mereka selepas kes kegenasan rumah tangga ini malah hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih boleh disatukan dan tidak dapat diselesaikan begitu juga pendapat kebanyakan netizen walaupun ini bukan harapan kebanyakan netizen yang mahukan Rizky Bilar dihukum sehingga berpisah dengan Lesti Kejora namun mungkin ini keputusan terbaik untuk kedua-dua pihak